Aku telah berbudu, kebenarnya harus sesuai dengan betulnya Aku telah sholat, persis seperti caramu Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang, kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu, kebenarnya harus sesuai dengan betulnya Aku telah sholat, persis seperti caramu Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya Sangat sayang, kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya Maka Allah lebih sayang lagi kepada Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah Salat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Untuk utusan Allah bagi Nabi kita Muhammad Alayhi salatu wassalam Untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Untuk putra-putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah Meriduain kita bersama mereka Ahibatifillah Hari ini Tanggal 8 1441 Hijriah Tanggal 8 Dul Hijjah adalah hari yang dikenal dengan Yawmut Tarwiyah Hari dimana Para jemaah haji Meninggalkan Rumah-rumah mereka Meninggalkan tempat persinggahan mereka Berbondong-bondong Menuju ke Mina Seharian penuh mereka di Mina Surat Duhur di Mina Asar di Mina Maghrib di Mina Isya' dan Subuh di Mina Baru keesokan harinya Mereka Akan menuju ke Padang Arafah Ahibatifillah Mengingatkan dengan keutamaan Hari-hari yang tersisa dari 10 Awalul Hijjah Besok adalah hari Arafah Kalau bicara takbir Sejak awal Dul Hijjah kita bertakbir Hanya saja Esok hari Setelah sholat subuh Itu dimulai takdir Dimulai takbir Yang terikat Dengan sesudah sholat Maka berbanyaklah takbir Berbanyaklah tahlil Dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Ucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Wallillah Kemudian berpuasalah Besok tanggal Sembilan Yang kita tahu Mereka yang di Padang Arafah Tidak Dianjurkan Buat mereka untuk berpuasa Tapi yang di luar Arafah Maka kita tahu Pahala puasa Arafah Tukafiru As-sanatul ma'udhiyah Wa-sanatul qawqilah Menghapuskan dosa Tahun lalu Dan tahun depan Bagaimana kita Mendapatkan Sebuah Pengampunan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Penghapusan dosa Hanya dengan puasa Sehari Oleh karena itu Di kalangan Sarafus Saleh Ketika mereka Masuk hari Arafah Di malam harinya Mereka membangunkan Keluarganya Anak-anaknya dibangunin Pembantunya dibangunin Untuk melaksanakan Saur Dan berpuasa Di hari Arafah Maka hari ini Saatnya kita Men-share Tentang Ibadah Arafah Berikatan dengan puasanya Sampaikan kepada Kawan-kawan kita Kerabat-kerabat kita Sampaikan tentang Doa di hari Arafah Tentang ucapan-ucapan Yang mulia Yang seharusnya Seorang muslim Membasahi lidahnya Dengan ucapan tersebut Yaitu La ilaha illallah Wahdahu la syarikala Lahul mulk Walahul hamdu Wa ala kulli sya'in qatir Jamal rahmukumullah Hari ini kita lanjutkan Bagaimana Kisah peperangan Uhud Bagaimana Sahabat Nabi Radiyallahu Anu Hamzah Terbunuh Kematian sejatinya Buat orang-orang Di medan perang Itu salah satu Yang mereka harapkan Seorang muslim Tak kalah berjihad Di jalan Allah Jalla jalaluh Ada dua Kemuliaan Pulang Selamat Membawa harta rampasan perang Atau mati syahid Mendapatkan surga Allah SWT Dan bidadari-bidadari Yang menanti Dan menyambutnya Dan orang yang mati Dan orang yang mati syahid Sakit dikatkan sakit Dia tak kalah dicabut nyawanya Dan mati di medan perang Hamzah Sayyidu syuhada Yang Nabi Alayhi S.W.T Seringkali datang Ke Uhud Mengucapkan saran kepada Sahabat-sahabat Nabi Yang tewas di perang Barakallahu'alaikum Kita lanjutkan Masih di mute ya Mungkin di unmute dulu Baru dibaca Lanjutan perang Uhud Dari kitab Figi Sirah Nabaliyah Karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Azzaid Malaikat juga ikut Dalam perang Uhud ini Dari Abu Sa'ad bin Abu Qas Berkata Aku melihat Rasulullah S.A.W. Dalam perang Uhud Dikawal oleh dua orang Berpakaian kutir Berperang dengan gagal berani Yang belum pernah aku melihat sebelumnya Maupun sesudahnya Ibn Hajar Mengomentari hadis di atas Bahwa kedua orang yang penawal beliau Adalah Dibling dan Mikail Barakallahu'alaikum Barakallahu'alaikum Dalam jemaah Kehadiran malaikat Di perang-perang Adalah sesuatu yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim Pada waktu perang Badar Kita sudah membahasnya Di perang-perang yang lainnya Sejatinya Allah S.W. Berfirman di surat Al-Anfal Ayat 12 Mungkin bisa dibuka Di surat Al-Anfal Ayat 12 Dimana Allah S.W. Dia lah Yang memerintahkan bagi hamba-hambanya untuk berjuang Dan dia pula yang berjanji akan membantu dan menolong mereka Nah silahkan dibaca Surat Al-Anfal Ayat 12 Bukan ini juga Inatlah 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 Jika Tuhanmu Mewahilkan pada Para malaikat keseluny maka tutupkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman telah akan aku berikan rasa ketabutan ke dalam hati orang-orang kafir maka kukullah di atas mereka dan kukullah di atas jari mereka dan Nabi Muhammad mewahyukan kepada malaikat untuk menolong orang-orang yang beriman mengukuhkan hati mereka hadir menebas leher orang-orang musyrikin dan ketika perang Uhud Sa'ad bin Abi Waqqas melihat itu dia melihat akibatifillah ketika perang Uhud kita tahu nanti bagaimana para sahabat itu barisan mereka kocar-kacir sehingga Rasulullah salallahu alaihi wasalam ditinggal sama mereka namanya orang sedang ketakutan disitulah Allah Azza wa Jal menurunkan malaikatnya ada malaikat Jibril dan Mikai yang mendampingi Nabi alaihi wasalam yang menghalau tebasan pedang lemparan tomba atau warna panah dari orang-orang musyrikin yang kau Jibril mau menghabisi semua pasukan musuh mereka akan habis Jibril alaihi wasalam memiliki enam ratus sayap dibuka satu sayapnya timur dan barat akan tertutup maka ini hikmah juga bahwasannya memang umat Islam harus berperang harus berjuang tapi Allah menurunkan bantuan kepada mereka Barakallahu fikum lanjut kemudian Allah pun memberikan kemenangan kepada kaum musyrikin mereka menghalau kaum musyrikin dengan pedang sehingga mengakibatkan kekalahan fatal bagi kaum musyrikin mereka lari tunggang langgang sementara kaum perempuannya meneriakan kesialan dan sumpah serapah kaum muslimin terus mendesak mereka dan berhasil mengumpulkan waningan rapasan perang yang sangat banyak sementara itu pasukan pemanah melupakan pesan Nabi Sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meninggalkan posisinya mereka berkata ayo kita kumpulkan wanimah teman-teman kita telah menang apa yang kalian tunggu lagi Abdullah bin Tubayyad berkata apakah kalian lupa apa yang dipesankan Rasulullah kepada kalian Walid bin Walid yang melihat pos pemanah telah ditinggalkan maka ia pun membawa pasukan berkudanya yang diikuti oleh iklimah dan berhasil menempati pos tersebut setelah membunuh Abdullah bin Tubayyad dan beberapa temannya Barakallahu fikum Subhanallah di awal peperangan tatkala mereka mengikuti arahan pemimpin mereka taat dan patuh kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam jumlah pasukan yang hanya 700 orang berhasil menembus pasukan musuh membuat membuat orang-orang musyrikin kabur lari tunggang langgang bahkan para wanita yang sejatinya mereka itu didatangkan untuk mengorbankan semangat memberikan motivasi kepada orang-orang musyrikin mereka pun ikut lari dan kabur jadi pasukan musuh ini lari tunggang langgang sehingga melewatin perempuan-perempuan yang didatangkan untuk untuk mengurak mereka dan namanya orang-orang musyrikin mereka bikin tenda-tenda mereka bikin tempat istirahat disitulah umat islam berhasil menguasai harta rampasan perang ketika itu terjadi pasukan pemana yang berada di bukit rumah jabal rumah atau jabal ainain mereka itu melihat mereka melihat dengan mata mereka karena mereka berada di posisi atas mereka melihat bahwa pasukan musuh sudah habis sudah jauh mereka lari semuanya dan umat islam sudah menguasain tenda-tenda orang-orang musyrikin dan menguasain harta rampasan perang maka yang berada di bukit ini merasa dia sedang nganggur gak ada kerjaan ya memang gak ada kerjaan awalnya kan mereka menghujani panah pasukan berkudanya Khalid bin Walid akhirnya pasukan berkuda itu gak berani untuk datang lalu mereka duduk-duduk aja menonton wa subhanallah jemaah rasul sallallahu sallam mengatakan li kulli umatin fitna wa fitnatu umati al-mar semua umat itu ada cobaannya ada ujiannya dan ujian umatku harta maka mereka yang berada di atas bukit itu ngomong ayyqom al-qadimah harta ramasan perang mereka baru merasakan harta ramasan perang sekali ketika perang badar dan kita tahu kondisi para sahabat selesai perang badar itu ada sedikit pertikaian diantara mereka tentang bagaimana pembagian harta ramasan perang yang muda-muda yang mengejar musuh merasa dia yang paling berjasa yang tidak ikut mengejar musuh yang mengumpulkan harta ramasan perang merasa dia yang paling berjasa aku yang ngumpulin sedangkan mereka yang bersama nabi kita muhammad alaihi salatu wassalam jagain nabi merasa mereka yang paling berhak mendapatkan harta ramasan perang sampai akhirnya Allah turinkan surat al-anfan tentang bagaimana pembagian warisan pada waktu itu jumlah pasukan cuma 300 sekarang jumlah pasukan 700 yang 50 orang ini melihat kawan-kawan dia di bawah sedang ngumpulin harta ramasan perang wa subhanallah di dalam agama kita orang yang mengambil harta ramasan perang sebelum pembagian artinya dimiliki dia sembunyikan maka akan jadi api neraka yang membakar maka yang 50 orang ini sebagian diantara mereka mengatakan ayo ngapain kita udah menang apa yang kalian tunggu itu apa kalian disini nungguin apa udah selesai perang ini Abdullah bin Jubair komandan pasukan pemanah mengatakan apakah kalian sudah lupa dengan pesan Rasulullah SAW mereka tidak peduli makanya Allah mengatakan minkum manjuridu dunya wa minkum manjuridul akhirah ada diantara kalian orang-orang yang ambisinya dunia dan ada yang ambisinya akhirat ada akhirnya itu harta rampasan perang yang mereka ingin mendapatkannya mereka tidak dapat disebutkan turun dari bukit itu sekitar 35 orang kurang atau lebih tersisa 15 orang Abdullah bin Jubair tetap disana 15 orang dengan panah mereka sulit untuk menghadapi 200 pasukan berkuda mungkin kita bisa melihat gambarnya mana tadi anak anak sudah kirim gambar nah bisa kita lihat yang putih itu ada tulisannya Al-Muslimun yang merah itu orang-orang musyriku kita juga melihat itu ada kebun-kebun kurma yang dilewatin umat Islam pada waktu malam Sabtu hari Jumat Jumat malam mereka melewatin kebun-kebun kurma akhirnya mereka bisa berada di posisi yang putih itu dan mereka menjadikan bukit ada bukit yang kecil nah bukit kecil itu itu ada tulisan Jabalur Rumah kemudian disitu ada anak panah yang melingkar yang berusaha untuk melingkar itu ada tulisannya Il-Tifafu Khalid jadi Khalid bin Walid itu memutarin bukit kecil itu jadi bukan memutarin gunung Uhud tapi memutarin bukit kecil itu membunuh sahabat-sahabat yang berada di atas sana yang tersisa dari 50 orang mungkin 15 orang atau lebih Abdullah bin Jubar juga terbunuh kemudian setelah itu mereka dapat menyerang dengan mudah umat Islam yang sedang menghadap ke arah musuh bungkok-bungkok mereka bungkok-bungkok ngumpulin harta rampasan perang yang namanya orang ngumpulin pedangnya ditaruh di mana dia taruh sudah pedangnya maka akhirnya diserang dari belakang oleh Khalid bin Walid dan kemudian nanti pasukan musuh yang mendengar suara ramai-ramai di belakang akan menyerang dari depan lagi sehingga umat Islam seperti diantara dua rahang buaya nah saya akan dilanjutkan barakallah kita lihat iblis hadir ketika orang-orang musyrikin di Mekah bermusyawarah tentang sikap apa yang harus diambil berkaitan dengan Nabi Muhammad alaih s.a.w. sebelum hijrah dia dalam wujud orang najid yang tua yang hendak memberikan nasihat akhirnya si iblis ini memberikan saran gimana kalau dikumpulkan setiap pemuda dari setiap kabilah nanti mereka bunuh bareng-bareng Nabi Muhammad s.a.w. ketika bay'atul aqabah bay'atul aqabah yang kedua di Mina bagaimana selesai bay'at ada yang teriak suara teriak nih memberitahu orang-orang bahwasanya telah terjadi perjanjian nih antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan orang-orang ansur dia teriak di sana kemudian ketika perang badar iblis hadir juga di sana bagaimana dia dalam wujud surah Qobin Malik menjaminkan keamanan buat orang-orang musyrikin kemudian di perang Uhud iblis pun hadir ini ceritanya A'ish r.a.w. bagaimana iblis teriak mengatakan A'ibadullah subhanallah iblis mengatakan hamba-hamba Allah dia mengatakan A'ibadullah disebutkan bahwasanya ketika iblis berteriak bahwasanya kalian telah menang di akhir kalian di ujung kalian sehingga orang-orang yang udah lari itu melihat awalnya mereka orang kalau lari itu gak noleh karena takut ketangkep kita udah tahu kenapa singa itu macan itu berhasil menerekam rusa atau kijang padahal larinya lebih kenceng kijang karena dia noleh dan orang-orang musyrikin tidak noleh karena tidak noleh iblis teriak kalian menang lihat tuh akhirnya mereka noleh ternyata betul pasukan berkuda itu berada di ujung pasukan umat islam dari belakang mereka menyerang maka takkala itu yang awalnya kabur balik lagi nah barakallah sikm dari al-barwa berkata hari itu kami menghadapi kaum musyrikin dan nabi sallallahu alaihi wasallam tengah mengatur pasukan pemanah dan menunjuk Abdullah bin Jubaid sebagai komandannya beliau berpesan kalian jangan tinggalkan pos kalian sekalipun kami menang atau kalian melihat kami kalah tidak perlu kalian turut membantu kami ketika perang berkecamuk mereka pemusyrikin lari tunggang langgang aku melihat kaum perempuannya mengangkat gaunnya sehingga terlihat perbiasaan yang ada pada tukisnya kemudian pasukan pemanah berteriak wanimah Abdullah bin Jubaid berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita untuk tidak meninggalkan pos namun mereka tidak memperlukan sehingga tergolonglah sebanyak 70 sahabat Barakallah 6 jamah jadi tak kalah pasukan umat islam ini pasukan pemanah itu turun akibatnya 70 sahabat yang awalnya mereka mendapatkan kemenangan jadi kalau dilihat peperangan itu harus ada sinergi ada kekompakan diantara semua pasukan diantara semua pasukan sehingga kalau ada satu yang melakukan kesalahan tidak ikut aturan yang dibuat yang terdampak bukan hanya dia semuanya akan terdampak kemaksiatan sebagian orang kalau dibiarkan akan berdampak sangat menakutkan dan memang betul 70 lebih sahabat yang meninggal dunia dimana mereka tidak terbunuh orang namanya lagi duduk-duduk ngumpulin hata rampasan perang taut-taut diserang dari belakang dan yang dari depan orang-orang musyikin yang awalnya kabur mereka datang lagi balik maka umat islam kecepit sahabat-sahabat yang mulia terbunuh gara-gara kesalahan orang-orang yang gak semuanya beberapa orang ini pelajaran buat kita takkal ada kemungkaran terjadi kemaksiatan diperbuat dan kita tahu maka antum tidak boleh mendiamkan kalau antum mendiamkan berarti antum sedang mengundang azab Allah turun dan bukan hanya menimpa diri antum Mus'ab bin Umair tewas ketika perang Hamzah tewas Abdullah bin jahsh meninggal dunia subhanallah ada hal yang menarik berkaitan dengan kisah Abdullah bin Jahash yang terbunuh sebelum perang Uhud nanti mungkin juga akan dibahas lebih dalam sebelum perang Uhud Abdullah bin Jahash ini ngomong sama Sa'ad bin Nabi Waqqas Sa'ad yuk kita doa Sa'ad akhirnya berdoa sama Abdullah bin Jahash berdoa Sa'ad bin Nabi Waqqas Abdullah yang aminkan doanya apa doanya dia mengatakan Ya Allah kalau engkau pertemukan aku dengan musuh maka pertemukan aku dengan musuh yang kuat dan gagah perkasa yukatiluni wa uqatilu dia berusaha membunuhku dan aku berusaha membunuh dia kemudian aku dapat membunuh dia amin katanya Abdullah bin Jahash yuk kau sekarang yang doa doa lah Abdullah bin Jahash sama doanya Ya Allah kalau engkau pertemukan aku dengan musuh hari ini berikan rizki Allah merzuqni aduan berikan rizki kepadaku musuh yang kuat yang gagah perkasa yang dia berusaha membunuhku dan aku berusaha membunuh dia kemudian dia berhasil membunuhku dan dia pun memotong telingaku dan hidungku lalu ketika hari kiamat aku dibangkitkan engkau bertanya kepada aku Ya Allah kenapa engkau kaya gitu Ya Abdullah maka aku katakan fika wa firasulika aku berjuang untuk untukmu Ya Allah dan membela rasulmu s.a.w. lalu engkau mengatakan Ya Allah sodakta benar itu Sa'ad bin Abi Waqas pernah cerita sama anaknya mengatakan bahwa saya doanya Abdullah bin Jahaj lebih baik daripada doa Bapak selesai perang aku melihat telinganya hidungnya itu dibikin kalung-kalung sama orang misyrikin digantungin di pohon-pohon orang-orang jahiliya kita lanjutkan Umar yang tidak mampu mengendalikan emosinya berkata perkiraan kamu tidak benar wahai musuh Allah semoga Allah akan terlalu menghina kamu Abu Sufyan berkata hidup kubar jawablah kata Nabi s.a.w. sahabat berkata dengan apa kami harus menjawabnya beliau berkata katakan Allah lebih tinggi dan mulia Abu Sufyan berkata lagi kamu memiliki Tuhan Uzza yang mulia sementara kalian tidak memiliki kemuliaan jawablah tergah Nabi s.a.w. sahabat bertanya dengan apa kami menjawabnya katakan Allah menolong kami sementara kalian tidak memiliki penolong Abu Sufyan berkata hari ini kami telah menembus kekalahan kami pada perang badar dan perang akan terus berlanjut kalian telah mendapatkan perlawanan yang serimbang aku tidak memerintahkannya dan kamu pun tidak mampu menjelera itu di sini diceritakan bagaimana selesai peperang jadi hadithnya hadith Al-Bara' bin Azib dia menceritakan bagaimana penyebab kekalahan itu terjadi dan setelah perang itu meredah sudah pada istirahat semua pada capek orang-orang muslimin bertahan di gunung Uhud datang Abu Sufyan dia bertanya berteriak dari jarak yang terdengar dia mengatakan kepada mereka Afil Qawmi Muhammad apakah masih ada Muhammad Nabi masih ada mereka tidak tahu sudah meninggal atau belum maka mereka tanya kata Nabi alaih surat Allah tujibu jangan dijawab jadi ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab pertanyaan kedua Afil Qawmi Ibn Kuhafa Abu Bakar ada masih ada Abu Bakar Abu Bakar masih ada tidak kenapa yang ditanya Abu Bakar orang musyrikin aja tahu sama pendudukan Abu Bakar bagaimana dengan orang-orang syiah Raufidah yang menganggap Abu Bakar tidak setia kepada Nabi alaih salatu assalam orang-orang kafir tahu ini maka yang ditanya apakah ada Abu Bakar Nabi mengatakan jangan dijawab yang ketiga tanya tanya lagi Afikum Umar Umar masih hidup Nabi mengatakan dah tujibu lalu katanya siapa ketika tanya apakah ada Ibn Khattab tidak tidak menjawab lagi maka Abu Sufain mengatakan berarti mereka sudah mati semuanya kalau masih hidup mereka akan menjawab Umar tidak 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 jadi kalau kita melihat karakter para sahabat ini Nabi ini beda-beda bagaimana Abu Bakar dengan kelembutannya bagaimana Umar dengan ketegasannya bagaimana Uthman dengan malunya bagaimana Ali bin Abi Talib dengan keberaniannya subhanallah akhirnya karena Umar tidak tahan maka Umar mengatakan wahai musuh Allah perkiraan musalah semua yang kau sebutkan itu masih Allah tetapkan mereka masih hidup akhirnya Abu Sufian mengatakan hidup di sini kalau bicara tentang pribadi Nabi mengatakan tidak usah dijawab tapi kalau berbicara tentang ketauhidan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala maka Nabi tidak bisa diam Nabi menyuruh para sahabat untuk menjawab apa jawabannya mereka mengatakan ulu hubal maka jawabannya Allahu a'la wa ajal Allah lebih tinggi dan lebih agung diam Mabu Sufian dan mengatakan lana uzzah wala uzzah lakum uzzah ini artinya dari aziza jadi yang terhormat mereka mengatakan kita punya Tuhan uzzah kalian tidak punya uzzah maka Nabi nyeru jawab jawab katakan kepada mereka Allahu maulana wala maulalakum Allah pelindung kami dan kalian tidak punya pelindung atau penolong akhirnya Abu Sufian mengatakan yom biyom bibadar satu-satu kata badar kita kalah sekarang kita menang satu-satu lalu Abu Sufian tunggu saya maaf iya berarti imbang perang imbang lalu dia mengatakan kalian telah mendapatkan perlawanan seimbang ini 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 yang salah tunggu mencari full plan kalian telah mendapatkan perlawanan yang seimbang ini salah bahasa harapnya itu watajiduna muslatan muslah itu artinya pencincangan kalian mendapati apa ya bahasanya apa kalau yang wajahnya dipotong idunnya dipotong mutilasi mutilasi iya kalian mendapati mutilasi atau arti mutilasi memang potong-potong gitu iya yang kupingnya dipotong yang idunnya dipotong hamzah perutnya dibelah jantungnya dikeluarin itu muslah kata Abu Sufian kalian akan mendapati mutlah karena kan pasukan umat islam akhirnya bertahan di gunung Uhud orang-orang kafir mendekati pasukan itu gak bisa karena memang mereka berada di atas orang-orang musyrikin di bawah akhirnya orang-orang musyrikin kalau lewat yang namanya sahabat yang meninggal itu dipotong-potong kupingnya dipotong wajahnya dilukain semua udah mati perutnya dibelah Abu Sufian mengatakan aku tidak memerintahkannya dan hal itu tidak membuatku sedih artinya Abu Sufian mengatakan aku gak nyuruh mutilasi tapi aku juga gak merasa berat dengan itu terjadi mungkin bisa dibaca terjemahannya yang benar subhanallah ya silahkan dibaca dulu Abu Sufian berkata ini yang salah bukan kamu pun tidak mampu mencederai ku dan hal itu tidak menyusahkanku gitu mungkin aku tidak memerintahkannya dan hal itu juga tidak menyusahkan tidak akan menyusahkanku iya apa ya bahasa zaman tidak membuatku sedih lah tidak membuatku sedih kemudian si jal ini perang akan terus berlanjut kayaknya enggak ya terjemahannya si jal itu perang itu imbang orang-orang musyrikin dia memang yang pemegang panji orang-orang musyrikin ya Abu Sufian ini sehingga dia jawabannya atau penjelasan dia diplomatis dia mengatakan aku gak nyuruh tapi itu juga gak membuat aku sedih gitu taib bencana buat umat islam jamaah tefadol dibaca bencana bencana Tuhan melipa umat islam barisan mereka pun sempat kacau balau sehingga orang-orang syrikin berupaya untuk membunuh Nabi salallahu alaihi wasallam seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar tetapi dapat dihalang dapat dihadang oleh mus'ad dan kemudian dia pun membunuhnya karena menduga mus'ad adalah Rasulullah salallahu baratabhufikum 6 jamaah ini bencana telah menimpa umat islam barisan mereka pun sempat kacau balau sehingga kaum mus'rikin berupaya ya ada satu yang belum diterjemahkan disini jamaah wa asbahu bayna faqaitan ma syaitin minal aduh mereka seperti diantara dua apa namanya tang tang itu apa catut catut maksud catut jamaah bukan seperti di dua cepit ya itu tadi yang disampaikan terjepit disini disebutkan seperti diantara dua rahang buaya tadi kasih contoh kenapa karena mereka berada di tengah-tengah yang awalnya mereka berhadapan dengan musuh sampai musuh kabur tapi ketika pasukan pemanah itu turun diserang dari belakang jadi umat islam di tengah yang namanya di tengah diserang dari dua arah kecepit umat islam ini yang menyebabkan akhirnya umat islam lari dari arah kanan dan kiri sampai sebagian masuk ke kota medina dan tentunya yang menjadi target orang-orang musyrikin adalah membunuh nabi alaih 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 disini disebutkan ibn ibn qami'ah iya yang dia ingin membunuh nabi alaih 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 mus'ab min omair radiyallahu anhu dan mus'ab lah yang dibunuh oleh dia kita tahu mus'ab pada waktu itu memegang bendera orang-orang muhajirin radiyallahu ta'ala barakallahu nah lanjutkan sebarlah kita kematian nabi sallallahu alaih sehingga menimbulkan kekacauan dan kelemahan pada barisan kaum tingin ada diantara mereka yang lari meninggalkan kancah peperangan menuju badinah untuk mengurus kembali umat dan kebunian ada juga yang naik bunuh lalu membuang senjatanya ada juga yang tetap berjuang menggela agamanya hanas bin nazah tampil di hadapan orang-orang saya berkata apa yang membuat kalian duduk-duduk saja mereka berkata rasulullah telah terbunuh hanas berkata wahai kalian semua walaupun muhammad telah terbunuh maka sesungguhnya tuhan muhammad tidak terbunuh lalu berpelanglah sebagaimana beliau berperang dan matilah sebagaimana beliau mati lalu anas berdoa ya Allah aku mohon ampunan kepadamu dari apa yang mereka dari apa yang mereka kau muslimin katakan dan aku melepas diri dari apa yang dibawa oleh mereka kau muslimin kemudian anas bertemu dengan saya berkata ya saya aku mencium al-masurga dari belakang kemudian ia pun memasuki tancah perang yang tengah berkecamuk dan terus berperang hingga syahid nah lanjutkan sedikitnya terdapat 80 lebih luka pada tubuhnya yang disebabkan sabetan pedang di kaman tompak dan anak panan barang malam jemaah nih jadi tak kalah berita meninggalnya nabi alaih salatu salam disebarkan oleh orang-orang musyrikin karena mereka berhasil membunuh mus'ab bin umer yang dikira nabi muhammad alaih salatu salam apa yang terjadi kita nih kalau lagi kerja semangat tau-tau ditelepon pulang iya ada apa ibumu meninggal dunia kira-kira gimana kondisi anak yang sedang semangat meninggal berita itu langsung lemes makanya terkadang kita memberikan informasi itu nunggu orang itu jangan kasih tau sampai kasih tau ini terjadi di medan perang disebarkan berita bahwa nabi muhammad salallahu alaih salam meninggal dunia orang yang paling dicintai oleh para sahabat nabi orang yang paling indah yang pernah mereka jumpai di muka bumi diisukan meninggal dunia itu sahabat lemes dikatakan ada yang bingung lari ke gunung dilemparkan pedangnya ada yang sampai ke kota medina ketika melihat kekacauan tersebut disini ada sahabat nabi namanya Anas bin Naber Anas bin Naber ini pamannya Anas bin Malik atau kerabatnya Anas bin Malik nah dia insyaallah pamannya Anas bin Malik ketika Nabi 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 pulang perang badar Anas mengatakan Ya Rasulullah minta maaf Anas tidak bisa ikut waktu itu karena pada waktu perang badar Nabi 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 ada berangkat yang tidak tidak berangkat apalagi ketika itu memang tidak ada rencana berperang hanya rencananya menghadang pasukan musuh tapi ternyata terjadi peperangan yang sangat menentukan dan Alhamdulillah umat Islam menang Anas bin Naber mengatakan kepada Nabi Ya Rasulullah minta maaf aku tidak bisa ikut nanti Rasul salam kalau Allah izinkan aku untuk berperang denganmu aku akan tunjukkan apa yang Allah lihat nantinya jadi tidak berani ngomong macam-macam Anas bin Naber dan dia buktikan ketika perang bagaimana takkala sahabat pada lari tunggang langgang sebagian tetap berperang Anas bin Naber melihat para sahabat sudah duduk pedangnya dilemparin duduk tidak kuat tidak punya tenaga sudah apakah kata Anas bin Naber dia mengatakan Yaqum kalian ngapain duduk duduk kata mereka Nabi sudah terbunuh maka Anas bin Naber mengatakan kalau Nabi Muhammad sudah terbunuh tapi Tuhannya Muhammad tidak terbunuh lalu Anas membangkitkan semangat mereka mengatakan Terus apa yang kalian lakukan dengan kehidupan Nabi meninggal dunia yaudah kalian kalau memang mau perang sampai mati ikut Nabi Nabi Lalu Anas berdoa yang disebutkan doanya Allah aku minta maaf ya Allah aku berlepas diri dari apa yang melakukan orang-orang muslim dan apa yang melakukan orang-orang musyrikin berjalanlah Anas ketemu sama Sa'ad bin Mu'an yang ketika meninggal dunia Arshallah berketar dia mengatakan ya Sa'ad ya Sa'ad ini la'ajiduri hal jannah dunah Sa'ad aku benar-benar mencium bau surga itu di bawah Uhud bukan di belakang Uhud di bawah Uhud lalu dia masuk ke tengah-tengah pasukan musuh dan terus dia menghajar menebas orang-orang musyrikin sampai dianya terbunuh bayangkan jamaah ketika terbunuh tidak diketahuin dia itu siapa ada 80 lebih apalagi sudah 80 pedih tebasan pedang tikaman tomba anak panah yang ada di tubuhnya belum lagi wajahnya itu sama orang musyrikin dicacah dimutilasi gak ada yang tahu itu siapa kecuali adiknya adiknya anak itu tahu karena kakaknya ini punya tanda di jari-jarinya dia tahu ini kakak dia subhanallah jamaah seperti itu mereka berjuang apa sih artinya dunia dan isinya jamaah kalau ternyata satu tempat di surga satu meter di surga kira-kira tempat meletakkan cemeti itu lebih baik dari dunia dan isinya subhanallah warahmatullahi kita lanjutkan di sekitar rasulullah terdapat beberapa sahabat menghajirin dan ansor yang menjadikan dirinya sebagai tamen untuk melindunginya mereka benar-benar bikin dalam menjuang hingga rasulullah berada di atas batu yang berada di atas dunia pokok beliau mengalami luka yang cukup serius giginya patah bibi bawahnya dan kenipnya robek dua mata besi masuk melukai bibi beliau yang kemudian dicampir oleh tabu ubaidah pinjar roh dengan giginya hingga copot karena sangat dalamnya besi tersebut menancak pada wajah beliau warahmatullahi Assalamualaikum kita lihat ini Nabi alaihissrata umat islam kaum muslim dimanapun untuk berada kita mungkin sering sekarang di di apa ya disuguhi dengan tontonan-tontonan sebagai umat islam yang kebal yang pisau pun tak dapat melukai tangannya yang pedang pun tak dapat menebas lehernya dulu cerita sekarang kita bisa melihat di youtube mungkin ada ketauhilah bahwa Rasulullah tidak kebal kita lihat bagaimana Nabi alaihissalatu assalam giginya patah gigi serinya patah kemudian bibir bawahnya terluka dan bagian jidatnya juga terluka sallallahu alaihissalamm dan disebutkan disini ada gelang-gelang besi yang masuk ke pipi Nabi alaihissalatu dua mata besi maksudnya dua mata besi ini jadi kalau kita melihat diantara baju besi itu ada yang penutup kepala dan wajah yang rangkaian dari seperti rantai yang menutupi jadi besi yang digabungin sama besi besi itu di wajahnya itu yang masuk ke pipi Nabi alaihissalatu luka Nabi alaihissalatu engkau kebal apa kau hormatanmu sehingga engkau kebal apa kemuliaanmu apa ketaantanmu kepada Allah sehingga kau kebal dan engkau tunjukkan kepada orang-orang kalau itu sebuah karama yang mungkin engkau diindungi sama Allah tapi tidak perlu engkau sombongkan kepada orang tapi itu hanyalah permainan permainan Nabi alaihissalatu wassalam terluka bagaimana Abu Ubaidah Ibn Jarrah radiyallahu ta'ala anhu yang kata Nabi alaihissalatu wassalam li kulli umatin amin wa amin hadhil umma Abu Ubaidah amir bin Jarrah setiap umat itu ada yang ahli amanah ada yang sangat amanah sekali dan yang adalah orang yang paling amanah atau amin hadhil umma adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah Abu Ubaidah ini ketika melihat ada gelang-gelang masuk ke pimpin Nabi alaihissalatu wassalam dia tidak mencabut dengan tangannya karena ketika mencabut dengan tangan ya kita tahu lah kekuatan tangan kita dengan kekuatan gigi kita betapa sering kita kalau dikatakan untuk membuka ini dengan tangan kita kita tidak mampu kita untuk merobek ini dengan tangan kita kita tidak mampu tapi kita bisa melakukan dengan gigi kita dan itu lebih cepat dan Abu Ubaidah menggunakan gigi dia gigit gelang-gelang besi itu keluar gelang besi itu dan copot giginya Abu Ubaidah dia jadi ompong apakah dia peduli kenal itu orang akan berkata jelek kalau orang ompong subhanallah ompongnya Abu Ubaidah radiyallahu anhu karena itu disebabkan kecintaan dia kepada Rasul sallallahu itu itu jadi indah semuanya kalau dengan cinta jadi indah apa yang sudah kita korbankan kalau kita melihat pengorbanan para sahabat nabi bagaimana mereka melindungi nabi mus'ab bin umair terbunuh yang penting kekasih dia tidak terbunuh na'am barakallah fikum ketika kekalahan melanda disebabkan sifat membangkannya para temanah terhadap peringkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sahabat yang terbunuh yang kemudian dimopilasi oleh paum syriqin dengan cara memotong bidung dan kelima para syuhada serta membelak perut mereka dengan penuh kedengkian dan dendam kesumat kedikitnya 70 sahabat yang menjadi syuhada dan kebanyakan mereka adalah dari talangan ansar Rasulullah memperintahkan untuk mengubur mereka pada lokasi mereka terbunuh dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun dua orang yang syuhada dalam satu baju kapan kemudian beliau berkata siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya apabila sahabat menunjuk salah satunya Rasulullah memasukkannya lebih dahulu seraya berkata aku menjadi saksi mereka kelapa di hari kiamat di sini disebutkan kekalahan itu salah satu sebabnya adalah karena mereka tidak patuh dengan perintah Nabi adaih salatu wasallam satu perintah ditinggalkan satu larangan dilanggar jangan dianggap remeh dan sepele 70 sahabat mati Rasulullah terluka yang awalnya mereka sudah menang kebanyakannya meninggal adalah orang-orang ansur kita akan lihat nanti bagaimana orang-orang ansur berjuang jamaya Nabi alaih salatu salam itu di perang Uhud ini beliau bersama tujuh dari orang ansur dan dua dari kanan muhajiri mereka mundur ke arah gunung datang orang-orang musyriki Rasulullah s.a.w. mengatakan siapa yang menghalau mereka akan bersamaku disuruh itu sahabat ansur satu per satu jamah gugur sampai tersisa Nabi bersama dua orang sahabat muhajiri Nabi mengatakan kita gak fair sama orang-orang ansur akhirnya mereka dua berjuang s.a.w. alaih nabi s.a.w. karena penguburan masal banyak yang terbunuh untuk membuat kuburan untuk setiap jenazah berat akhirnya dikuburlah dua orang dalam satu liang tiga orang dalam satu liang dan Nabi alaih s.a.w. ketika merapikan jenazah itu siapa yang di depan beliau tidak bertanya siapa yang paling tua beliau tidak bertanya siapa yang paling kaya siapa yang paling sukses dalam kehidupan ini Nabi bertanya satu ayyuhuma akhtaru akhdan lil-Quran ini buat para santriwati yang sedang belajar Al-Quran mungkin engkau merasa tidak dapat apa-apa kok kayaknya ada fulana yang terkenal yang banyak hartanya yang enak hidupnya seakan-akan engkau sedang berada di sebuah tempat menghafal Al-Quran dan tidak dapat apa-apa subhanallah ketika engkau mati pun nanti akan ditaruh di depan Nabi Al-Quran mengatakan ayyuhuma akhtaru akhdan lil-Quran siapa yang paling banyak hafalan Kurannya maka maka ketika dikesefulan taruh di paling depan lalu dia mengatakan ana shahidun alaha ula yauman qiyamah aku akan menjadi saksi atas mereka pada hari qiyamah nanti di depan Allah subhanallah kalau mereka orang-orang yang sudah berjuang bersama aku subhanallah dimana Nabi jadi saksi dalam persidangan kadangkala kita perlu saksi yang saksi itu ya membela kita meringankan kalau memang kita akan dihukum dimana kalau menjadi saksi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam nah dilanjutkan perang tersebut banyak komunistikin yang mengalami luka kemudian Rasulullah kembali ke Madinah setelah memuduk para syuhada dan mengusir komunistikin hingga Hamra Asad untuk menunjukkan kekuatan dengan Islam dan bahwa mereka tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi peristiwa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wassalam menjadikan alasan untuk memati dan menjelah oleh Pabuwa bintubay bintalur kaum menafik dan orang-orang Yahudi mereka berkata Muhammad hanya mencari kekuasaan dan mereka pun mengolong-olong Rasulullah sambil berkata seandainya yang terbunuh bersama kami dicaya mereka tidak akan terbunuh setelah perang Uhud ini banyak yang terluka kondisi mereka sedang sok banyak yang terbunuh orang-orang musyrikin pulang kalau dikatakan disini mereka mengusir kaum musyrikin sampai ke Hamra'ul Asad jadi ketika orang musyrikin pulang ada omongan orang musyrikin mau balik karena mereka belum selesai perangnya kok belum selesai iya bukankah tujuan orang-orang musyriki datang ke kota Madinah menghabisi Nabi Muhammad SAW dan itu tidak terjadi target mereka tidak tercapai maka ada omongan mereka mau balik ketika ada omongan tersebut ketika Nabi dengar berita itu Nabi memerintahkan kepada semua pasukan yang ikut perang Uhud Nabi mengatakan yang ikut perang Uhud yang tidak tidak boleh ikut untuk berangkat bersama beliau dalam kondisi luka mereka ke Hamra'ul Asad ke satu lokasi untuk menghadapi orang musyriki di sana tapi akhirnya setelah mereka ditakut takutin mereka malah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil cukup Allah Allah penolong kita Allah pelindung kita malahan orang-orang musyriki yang takut mereka kabur pulang bagaimana dengan kondisi kota Madinah kita tahu ada 300 pasukan yang gak ikut perang ini yang gak boleh ikut rencana mau ikut ke Hamra'ul Asad gak perlu ikut apa kata orang-orang munafiqin bukannya mereka menolong orang-orang yang terluka menghibur mereka malahan mereka menyorakin umat Islam dengan mengatakan kalau kalian ikut kami kalian gak akan terbunuh kemudian orang-orang Yahudi juga menyebarkan isu apa isunya Muhammad ini hanya pemburu kekuasaan hanya pemburu bukan Nabi maksudnya mereka barakallah fikum tapi yang terjadi telah terjadi namun di balik itu ada banyak hikmah sehingga orang-orang munafiqin kelihatan oh ternyata kamu yang munafiq selama ini pakai sarung pakai baju kuku mungkin pakai peci pakai surban kalau zaman dulu datang kajian bareng makan bersama tapi dengan kejadian uhud ini kelihatan berlangu dan berapa banyak peristiwa-peristiwa yang terus berulang di muka bumi ini yang dengannya muncul wajah orang-orang munafiqin tarak Allah fikum lanjutkan setelah peristiwa ini Allah menurutkan 60 ayat dalam surat Al-Yamran diawali dengan firmannya A'ubillah Nishyabhan wa'idu 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 dan minatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran Allah maham mendengar Barakallah Fikum artinya perang Uhud ini sebagaimana perang badar diceritakan Allah juga menceritakan peristiwa perang Uhud disebutkan ada 60 ayat yang berkaitan dengan perang Uhud kalau di setiap ayat kita mengeluarkan hikmah dan pelajaran darinya kita butuh berapa waktu untuk mengkaji dan mendalaminya makanya harapan kita kajian tentang peperangan Nabi AS itu terus diadakan oh dulu udah pernah ya ceritakan lagi terus tiap tahun ceritakan gak ada masalah agar apa agar orang itu sadar dengan apa yang telah terjadi dan agar mereka tidak mengulangin kesalahan tersebut kalau cerita di Indonesia ada cerita PKI yang setiap tahun dulu anak-anak SD ya disetelkan ya ceritakan aja loh ini memang pernah terjadi peristiwa yang kita perlu berhati-hati sebagaimana perang Uhud ini kita ambil pelajaran darinya semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk taat dan patuh kepada Allah dan tidak tergoda dengan keindahan dan kemewahan dunia ini mungkin itu yang bisa kita kaji pada semataan kali ini insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah dari perang Uhud ini kita masuk ke sesi tajawab anda perserahkan silakan jika ada mau bertanya langsung mempati Assalamualaikum Ustaz Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Namun Tafal Masat izin tanya nanya-nanya ya apa kalau kita melihat orang gitu saat dia melakukan bisa melakukan kebaikan kebaikan A misalnya gitu tapi yang kita gak mampu tapi dia juga melakukan maksiat B tapi kita mampu untuk meninggalkannya apa ya itu itu hidayah atau karunia dari Allah atau ya buat kita motivasi juga dia aja bisa ngelakuin gitu mungkin kita juga insya Allah harus bisa tahu kita dia kenapa ya dia kok maksiat itu padahal kayaknya gampang malah beratan tadi amalan yang dia bisa lakuin gitu jadi berlomba-lomba dalam kebaikannya gimana Ustaz ya barakallah fikum ya jamaah subhanallah kalau bicara melihat orang-orang yang soleh orang-orang yang baik yang banyak amal solehnya maka kita harus termotivasi untuk lebih baik dari dia Allah azza wa jal mengatakan wa sari'u ila ma'ufirati min rabbikum wa sabi'u kita justru bersegera berlomba-lomba Allah juga mengatakan dan yang seperti itu adalah mereka berlomba-lomba bersaing Allah juga mengatakan berlomba-lomba dalam kebaikan dimana sekarang posisi kita kalau kita melihat saudara kita bisa beramal kebajikan yang kita gak bisa ya kita perlu punya niat ya Allah kok mampu melakukan itu ya antara yang perlu kita lakukan melihat saudara kita melakukan kebaikan doakan dia supaya istiqamah ya Allah mudah-mudahan fulan istiqamah ini untuk menghindarkan hasat dari diri kita mudah-mudahan fulan istiqamah ya Allah dan mudah-mudahan aku punya kekuatan untuk beramal seperti fulan yang kedua yang kedua ketika kau melihat fulan berbuat maksiat jangan engkau merendahkan fulan ya kita terima kasih maksiat apa yang kita lakukan pertama kita bisa kasih nasihat dia berlomba-lomba dalam kebaikan itu ya bagaimana kita memotivasi dia untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut kita mampu meninggalkan kemaksiatan tersebut Alhamdulillah itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi jangan merasa kau lebih baik dari fulan perasaan-perasaan seperti ini kadang-kadang membuat kita jadi congkak maka kalau anti tadi melihat fulan kan punya amal soleh mungkin amal solehnya itu kalau ditimbang nomor dosanya bisa jadi lebih banyak amal solehnya mungkin seperti itu karena nanti pada hari kiamat akan ada penimbangan pokoknya tugas kita kalau melihat orang berbuat kebaikan bagaimana itu menjadi motivator kita untuk berbuat kebaikan dan bagaimana kalau melihat dia berbuat dosa kita doakan dia kita dakwain dia agar dia berubah dan menjadi lebih baik karena memang kadang-kadang masalahnya di hati kita cuma kita itu akhirnya meremehkan orang kalau berkaitan dengan amalan dan dosa sebenarnya kalau dilihat yang lebih berat itu meninggalkan larangan atau melaksanakan perintah mungkin melaksanakan perintah itu berat karena memerlukan energi sehingga Rasulullah s.a.w. mengatakan kalau aku menyuruh kalian melakukan sesuatu laksanakan sesuai kemampuan kalian kenapa kalau melaksanakan sesuai kemampuan karena memang perlu kemampuan disuruh sodakoh gak mampu disuruh sholat ke masjid kakinya sakit gak mampu disini tapi kalau aku melarang kalian tinggalkan kalau dilarang tinggalkan tadi yang dia menyebutkan sebenarnya yang dilarang itu mudah untuk ditinggal iya karena larangan itu sebenarnya kita tidak melakukan sesuatu umpamanya dilarang minum khomer yaudah kan gak melakukan apa-apa kita tidak ada energi yang kita keluarkan tapi nafsu kita di dalam itu cinta dengan larangan larangan tersebut jadi kalau nanti mengatakan kenapa fulan bisa melakukan ketaatan tapi yang kemaksiatan kok masih padahal mudah tapi ada nafsu yang kadangkala dia belum kuat menahan nafsunya sendiri hadawallahu a'lam disohab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh ahlan wa sahlan alhamdulillah bi khair insyaallah ustad aku nanya ustad kalau dosa kecil kita lakukan terus menerus sehingga menjadi satu dosa besar gitu kan ustad ada pernah baca seperti itu ustad sedangkan kita ini kan pasti gak luput dari dosa ya ustad misalnya contohnya gini ustad anak itu kan paling sering ya kalau misalnya nih antara tugas tugas dan jabatan kan ini disumpah kita sudah janji dengan orang harus datang jam sekian terus bos besar di rumah belum pulang tunggu kalau tunggu kita gak bisa karena kondisinya memang mengharuskan seperti itu itu gimana ya ustad itu kan paling sering bilang mau tidur tapi kalau terus-terusan jangan-jangan dia gak ridah terus jadi dosa besar ini orangnya ada lagi denger ustad masya Allah waalaikumsalam warahmatullahi ahlam iya jamaah bos besar itu suami jamaah yang semua di tangan dia kalau dia kunciin istrinya gak bisa keluar baik kalau bicara dosa dosa itu ada dosa besar dosa kecil ketika kita memandangnya tapi kalau dalam kita melihat kepada siapa kita berbuat dosa kepada Allah yang senantiasa melihat kita mengawasin kita dan dosa kecil itu dengan istighfar insyaallah akan dihilangkan tapi kalau terus-terusan kita melakukan dosa kecil ditakutkan jadi kebiasaan kalau dosa sudah menjadi kebiasaan seseorang engkau kadangkala melakukan itu walaupun gak punya keinginan nah Allah itu pembiasaan makanya kita perlu meninggalkan dosa dosa kecil tersebut kalau tadi dikatakan bagaimana seorang yang bekerja seorang perempuan seorang perempuan kita tahu dia kalau bekerja mungkin dia ada kontrak kerja dengan perusahaan tersebut tapi di sisi lain dia juga punya suami yang dia juga punya kontrak dia harus taat dan patus sama suami sehingga tak kalah dia bekerja pun harus ada izin suami tapi sekarang suami sudah kasih izin tapi kondisinya pada waktu-waktu tertentu jadi ada izin umum boleh kerja tapi pada waktu-waktu tertentu suaminya ngomong kau gak usah berangkat kerja kayak gitu apa yang harus lakukan istri taat dia juga gak usah berangkat kerja yang memang aku kerja karena izin kalau tadi katakan janji ada janji sama klien atau apa ini itu tapi suami mengatakan jangan anti segera batalkan janji tersebut supaya kita tidak membuat orang itu menunggu supaya kita tidak jadi ingkar janji sama itu orang sampaikan alhamdulillah kondisi sekarang ini kan memang bisa lebih mudah kalau dulu mungkin sulit kita udah janji mau ketemuan jam 4 tau-tau di rumah sama suami gak boleh berangkat tuh orang nungguin disana sehingga dia akan waktunya habis tanpa manfaat karena menungguin kita dan kita juga gak datang tapi kalau sekarang insyaallah tadi tatkala memang suami melarang suami melarang ya kita perlu menghubungin orang kita udah punya janji sama dia agar kita tidak terjebak dalam kesalahan sama orang tersebut karena tetap janji itu harus ditepatin dan tadi sumpah jabatan yang memang kita harus mengikuti kode etik yang dijalankan kalau terus-terusan suami melarang ya ngomong aja suami sama suami bang kau gitu gak usah kerja aja lah anak bang daripada banyak orang sakit hati sama anak asal ngurusin bos besar di rumah kan tetap insyaallah dapat fulus dari bos besar hadha wallah wa'ala 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 mengenai ini Abdullah bin Ubay bin Salul dengan kawan-kawannya yang mengundurkan diri itu nah berarti jumlah pasuka jumlah kaum menafikin di Madinah itu lumayan banyak ya hampir sepertiganya seperti itu kemudian yang mereka mengolok-ngolok ketika Rasulullah kalah juga termasuk mereka yang lari dari medan perang itu atau mereka diberi uzur seperti itu Barakallah fiku nah kalau bicara yang 300 orang itu tidak semuanya munafikin karena sebagian diantara mereka fiqulu bihim mar ada penyakit di hatinya beriman tapi lemah ya kalau kita bicara munafik iktiqadi munafik keyakinan karena munafik keyakinan ini kafir tapi ada orang-orang yang punya sifat munafik namun dia bukan munafik yang keluar dari Islam jadi itu orang-orang yang 300 orang itu ya sebagian munafik dan sebagian diantara mereka adalah orang-orang yang berpenyakit hatinya yang kadang-kadang masih bingung mereka ini kobilahnya ini bosnya umpamanya dia kalau gak ikut gak enak ya maka mereka ikut ada pun orang-orang yang mengolok-ngolok Nabi alaihi salatu wassalam apakah mereka itu yang lari dari medan perang tidak yang 700 orang itu gak ngolok-ngolok mereka malah mereka yang diolok-olok sama orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang kata mereka kalau kalian ikut kami kalau mereka bersama kami mereka gak akan mati dan mereka tidak akan terbunuh ini olokan datang dari orang-orang munafik dan ini akan terus berulang jadi orang munafik itu bisa dari perbuatannya kelihatan bisa dari ucapannya tulisannya dan di masa sekarang mungkin orang-orang munafiki gak merasa kalau dia munafik atau memang dia sebenarnya gak beriman jadi kalau bicara jumlah mereka banyak tapi berapa jumlahnya gak disebutin Nabi alaihi salatu wassalam juga menyebutkan kepada Hudayif abnul Yaman beberapa nama fulan fulan ada nama itu ada tapi bukan semuanya namun mereka kalau bicara jumlah mereka cukup besar cukup besar mereka bangun masjid mereka bangun masjid masjid biror yang kemudian dibakar sama Nabi alaihi salatu wassalam nanti insyaallah ada pembahasan bagaimana pembakaran masjid yang dibangun adalah orang-orang munafikin jadi kalau ada orang ngomong masjid kok dibakar masjid orang munafikin dibakar tapi jangan membakar masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah azza wa jalla hadha wallahu alaihi salam saya baca pertanyaan di ini di Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Waalaikumsalam sudah mendaki bunuh kubur ada umu umaruh nusaibah gimana kondisinya nah umu ammar atau umu umar dia dia sahabat Nabi yang memang sibuk pada waktu hari itu memindah air dia ngobatin para syuhada ketika itu bukan para pasukan yang terluka dan bagaimana dia memberikan minuman kepada sahabat-sahabat yang mungkin lelah ada pun Nabi alaihi salatu alaihi salam pada waktu itu memang bersama Ali bin Abi Talib dan putrinya Fatima bagaimana ketika luka di Nabi alaihi salatu alaihi salam itu dibersihkan sama air ngambil air ternyata airnya bau pada waktu itu Nabi nggak mau dengan itu diambil air yang lain tapi darahnya itu tetap nggak mampet akhirnya dibakarkan tiker kemudian diletakkan di luka Nabi alaihi salatu sehingga lukanya tidak mengeluarkan darah pada waktu itu jadi umu ammar di antara sahabat wanita memang yang hadir pada waktu perang itu dan dia kerjanya dia adalah membantu para sahabat Nabi dan dia juga pegang pegang senjata pada waktu itu karena nggak ada jaminan orang-orang musyikin tidak akan membunuh dia hadha wallahu alaihi salam nah dari pertanyaan pun bisa juga ustaz apa saksi Rasulullah salallahu salallahu alaihi wasalam kepada para sahabat yang gugur dalam perang ubud yang banyak hafalan Al-Quran apa saksi Rasulullah berlaku untuk para penghafal Al-Quran zaman sekarang barakallah fikum yang pertama kesaksian Nabi alaihi salatu wasalam itu bukan untuk penghafal Al-Quran sebenarnya tapi kesaksian Nabi alaihi salatu wasalam untuk sahabat-sahabat yang tewas di medan perang ubud itu adapun hafalan Al-Quran itu menjadi standar orang berada di depan sehingga yang berada di depan adalah mereka penghafal Al-Quran yang lebih banyak hafalan Al-Quran ada pun bicara kesaksian Nabi alaihi salatu wasalam Nabi itu akan menjadi saksi buat kita semuanya sebenarnya dan kita juga akan menjadi saksi atas apa yang disampaikan Nabi kepada umat Islam kepada umat manusia secara keseluruhan jadi kesaksian itu bukan kesaksian khusus untuk penghafal Al-Quran tapi kesaksian untuk mereka yang tewas di perang Uhud dan ada kesaksian Nabi yang umum untuk umat manusia wajib wajib nabika ala ha ulai syahida kami akan datang atas semua umat nanti itu sebagai saksi semua umat sallallahu ala nabina wassalam silahkan bu ili assalamualaikum ustaz wa'alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh apa ustaz mau nanya mengenai sholat idul atta siap anak sebenarnya gak tahu di dekat rumah ini ada yang mengadakan atau enggak tapi anak sama ibu anak kayaknya akan memilih sholat di rumah saja apa itu boleh atau enggak ya ustaz barang lufi barang lufi iya jaman kalau bicara sholat idul fitra atau idul adha kemarin sudah rami dibahas ketika ramadhan ketika memang kondisi corona ini masih tinggi tingginya ya kalau bicara tinggi tingginya sebenarnya sekarang lebih tinggi daripada waktu itu cuma mungkin penanggulangannya mungkin yang pada waktu itu masih dalam proses yang sekarang mungkin lebih baik insyaallah sih mudah mudah lebih baik yang sekarang ini seperti hukum yang dulu diceritakan kalau memang daerah itu aman dari covid-19 ini yang pertama artinya kalau bicara zona ya zona itu kadangkala tidak terlalu bisa menjadi patokan karena anda masih ingat dulu jember ini jember ini waktu ada yang positif 3 orang 4 orang langsung merah merah berapa orang dulu merah 10 orang awal-awal itu 10 orang merah sekarang ini 317 yang masih dirawat itu ada 150an lebih itu oranye kok bisa dulu 5 merah sekarang 150 orang jadinya dia tidak tahu jadi penerapan zona itu warna itu apakah itu bisa menjadi sandaran kita dalam menentukan hukum nantinya oh ini zona yang memang sudah aman ya sehingga kalau pemerintah sudah mengatakan aman para ulama juga mengatakan aman masjid sudah dibuka sholat idul adha sudah diadakan umpamanya di lapangan dengan protokol kesehatan anda rasa jangan sholat di rumah sholat di musholat cari tahu sekarang cari tahu kan tinggal 2 hari dan sholat idul adha ini kan di lapangan cari lapangan jadi anti kalau memang merasa gak aman cari tempat yang menjauh jadi memang kita gak harus softnya bareng sama mereka kita cari jauh-jauhan gak apa-apa ini kalau memang kondisinya sudah aman kemudian ditutup lagi karena lonjakan kasus covid-19 maka sholat di rumah seperti itu tapi kalau enggak pilihannya cari musholat cari masjid cari tempat yang menjalankan protokol kesehatan seperti itu tapi kalau memang berat buat anti ya gak sholat pun insyaallah gak apa-apa hadha wa'ala wa'alam musholat 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 nombor lagi itu kalau kalau gini kan musholat bilang kan kita mati belum tentu tapi gak sholat kita udah pasti ini berkaitan dengan ini kan kita gak tahu kita kena apa kapan ajal itu kan kita udah takut duluan akhirnya jadi alasan untuk gak sholat maksudnya gak sholat di masjid itu karena kemarin itu mohon doanya juga ustad ya teman sahabat karena baru meninggal saat hari Jumat kemarin ini jadi waktu Maret itu beliau bilang ke saya kalau ada yang selamat diantara kita gitu ustad ya nanti kita saling melihat anak-anak ya gitu masyaallah tapi aku tetap sholat sih dia bilang gitu ustad terlepas dari banyak belajar ini pelajaran banget pertama itu orang itu benar dilihat di akhir hidupnya mau dia bagaimana bagaimana ketika meninggal itu dia sempat bilang itu tanggal 15 Juli jadi itu kalau aku tuh kalau meninggal pengennya hari Jumat gitu ustad hari Jumat dikuburkan sebelum dan itu Allah ijabah terlepas dari bagaimana orangnya itu dan sebelumnya itu dia sudah sempat bilang gitu ustad tapi hartaku itu ini 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 nah kita kan gak ngerti ustad ya gitu dan ternyata beliau meninggal bukan karena covid karena jantung gitu jadi yang disini dia bilang aku tuh tetap sholat gitu aku sholat di masjid gitu atau yang dimana pokoknya aku cari jamaah deh gitu ustad sekarang ini kan di gembar-gembar ini jadinya udah sholat di rumah kalau di rumah bisa jamaah kadang-kadang sholat di rumah tuh jadi gak jamaah karena ada yang begini ada begitu gitu kan untuk kumpul tuh jadi susah gitu kalau tadinya kan kita teriak-teriak eh sholat itu udah ada udah panggil ayo pergi ke masjid sekarang kan ya ini covid ya udah sholat duluan mami apa gitu-gitu kan karena agak susah jadi ini memang anak-anak lihat kondisi new normal kondisi memang sekarang adaptasi baru ya tetap jaga kesehatan kita protokol kesehatan dijaga ketika masjid itu Alhamdulillah memperlakukan protokol kesehatan ya kita sholat di masjid gitu namun tadi kita gak bisa memberikan urain hukum yang lebih detail lagi karena perdaerah mungkin berbeda dan juga ada orang-orang yang ngerti sesuatu yang kadang-kadang kita gak tahu betul ada orang-orang ada dokter-dokter yang menyampaikan sesuatu kepada anak yang dia katakan Ustaz ini hanya untuk Ustaz hanya untuk Ustaz jangan sampaikan kepada siapa-siapa anak cuma kamu ingin Ustaz lebih hati-hati jadi ada perkara-perkara yang media juga seperti itu kemudian kondisi di negeri kita yang secara ekonomi mungkin berat tapi yang jelas urusan ibadah ingat kita beribadah kepada Allah jangan sampai ketakutan kita kepada COVID melebih ketakutan kita kepada Allah dosa kita lakukan dosa kita kerjakan ada pun protokol kesehatan kita benar-benar jaga karena takut terkena penyakit Allah bisa berikan penyakit itu seperti yang disebutkan gak harus kena COVID kau mati gak harus kena COVID kau sakit ada penyakit-penyakit lain yang mungkin sedang menanti kita هذا والله alam al-salam